Jangan lalah seorang mengharap mati karena suatu bencana yang menimpa dirinya Dan seandainya ia terpaksa mengharapkannya, jendahlah ia mengucapkan doa tadi Allahumma ahlihi maka natil hayatu khayrulli wa tawakfani izaka natil hayatu khayrulli Artinya ya Allah hidupkanlah aku selama hidup itu berlebih baik untukku Dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih berguna untukku Jadi kalau sudah tidak kuat Maka Sampaikan, bacakan doa yang tadi Allahumma ahlihi maka natil hayatu khayrulli Wa tawakfani maka natil wafatu khayrulli Hadis yang kedua yang membicarakan tentang hikmahnya dilarang mengharapkan kematian itu Yang diruayatkan oleh Ummul Fabol Bahwa Nabi SAW datang menjemuk Abbas yang dikatakan sedang mengaduh dan ingin mati Ya Abbas, Ya Amma Rasulillah Janganlah anda mengharap mati Jika anda seseorang yang suka berbuat kebaikan Maka dengan bertambahnya kebaikan di samping kebaikan anda Itu adalah lebih baik bagi anda Jadi ini menguatkan hadis yang pertama tadi Bahwa Kita tidak boleh mengharapkan kematian Sebab bisa jadi Sisa usia Yang ada pada kita Itu bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin Untuk menambah kebaikan Selain dari kebaikan-kebaikan yang sudah diri Nah itu yang terkait dengan judul tadi Makruh mengharapkan mati Apa ciri Orang yang meninggal disebut dengan Hushinul Khotimah Ini kan selalu menjadi doa Sebagian besar kaum muslimin Itu mengharapkan kematian Dengan Hushinul Khotimah Di akhir kehidupan yang baik Dan sering itu disampaikan kata itu Pada orang yang meninggal dunia Atau ketika kita mendengar ada berita Orang yang meninggal dunia Di antara doa kita selipkan adalah Mudah-mudahan Dia meninggal dalam keadaan Hushinul Khotimah Dirwayakan oleh Ahmad Turmuzi Hakim Dan menuhiban dari Anas Bahwa Nabi SAW bersabda Sabda Rasul Bagaimana caranya ia memperalatnya Bagaimana Allah itu memperalatnya Lalu jawab Nabi Diberinya taufik untuk melakukan amal sholih sebelum maut Lalu dicabutnya nyawanya Jadi kalau Allah akan memberikan kebaikan Kepada seseorang di ujung Kehidupan dia Kata hadis ini Maka Allah akan memperalat orang itu Bentuk peralatnya Allah Adalah Allah memberikan taufik kepadanya Kemudian dia melakukan amal sholih sebelum dia meninggal dunia Lalu kemudian Allah mencabut nyawanya Ketika dia sedang melakukan amal sholih itu Nah itu yang disebut dengan istilah husnul khawtima Kita melihat ada beberapa Fenomena ya Ketika ada orang yang menjelang kematian Ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa Orang yang Sudah dekat Dengan kematian Itu ada beberapa ciri Ada beberapa tanda Dan bahkan yang bersangkutan itu tahu Tahu secara naluriah bahwa Usianya sudah Dekat di ujung Sudah mendekati kematian Sebagian ulama menyebutkan kisaran Kisaran bulanan Ada yang mengasarkan kisaran 40 hari Jadi 40 hari menjelang kematiannya Yang bersangkutan sudah tahu Sudah merasa Bukan tahu ya Tepatnya sudah merasa Bahwa usianya sebentar lagi habis Bahwa kematian sebentar lagi datang Dan di menjelang akhir Menjelang akhir hayatnya Suka ada perubahan Sikap dan perilaku Suka ada perubahan Perilaku yang tidak biasa Sikap yang tidak biasa Atau kemudian juga ucapan yang tidak biasa Dia lakukan dan dia ucapan Hanya terkadang Kita tidak sadar Bahwa itu sebagai pertanda Nah sering orang membaca itu sebagai pertanda Ketika dia sudah meninggal Di antaranya adalah orang yang Lalu tiba-tiba Yang tadinya biasa-biasa Lalu kemudian tiba-tiba menjadi baik Di luar kebiasaannya Di luar kebiasaannya Atau kemudian tiba-tiba Kemudian meluncur pernyataan Itu yang kemudian dibaca setelahnya Itu menjadi tanda Menjadi tanda bahwa Itu menjelang kematiannya Di antaranya biasanya adalah Berpesan pada sesuatu Memesankan sesuatu Lalu kemudian ada ujung kalimatnya Ujung kalimatnya Nanti sampaikan kepada saya Kalau masih ketemu dengan saya Kalau masih ketemu dengan saya Nah kalimat-kalimat itu sebetulnya Kalimat yang otomatis Itu dorongan-dorongan jiwa Dorongan naluri Terkadang itu dia sendiri tidak kontrol Yang bersakutan itu tidak kontrol Meluarkan pernyataan itu Berarti dorongan naluri ya Dorongan naluri ya Saya ingat dulu Ada di antara Teman senior Dosen Hari kemis itu acara Kelepasan Mahasiswa Akta 4 Besoknya dia meninggal dunia Jadi dia sebagai ketua Lalu di hari setelah selesai acara itu Beliau begitu Menyapa Hampir setiap orang Dan menyuruh Untuk Ada transport Dan transport Orang undangan itu Dikasih transport Temui Setiap orang Lihat orang Yang Undangan itu Termasuk saya Termasuk saya Kelepasan itu Terus nawis Tidak ada Tinggal dunia Tinggal kenawis Tinggal kenawis Jadi Nyuruh orang gitu Tiba-tiba dia pulang Ke tasik Dan Berita besoknya Hari jumatnya Dia meninggal dunia Dan Itu di antara Beberapa Fenomena Yang Terbaca kemudian Itu sebagai pertanda Bahwa Sebentar lagi Meninggal Jadi bagi yang biasa-biasa Bisa jadi Mungkin mencurigakan Kalau badak-badak Kemudian bagger Lain bukan Barjir kemudian Tidak harus bagger Tapi itu Sekali lagi Bukan sesuatu Yang di Sesuatu yang Direncanakan Jadi Fenomena-fenomena Sebagai tanda Akhir hayat orang Menjelang kematian orang Itu bukan sesuatu Yang direncanakan Bukan sesuatu Yang diprogram Pada umumnya Itu telah terjadi Karena otomatis Karena otomatis Oke lalu Apa tugas kita Yang masih sehat Ketika menjurut Orang yang Orang yang sakit Yang menjelang Kematiannya Disebutkan bahwa Bagi orang yang Menjenguk Orang yang sakit Lalu menjelang Kematiannya Tugasnya adalah Berdoa Dan berzikir Dekat dengan Orang yang Mau meninggal dunia itu Ini kalau menjenguk Orang yang Sudah Agak berat Sakitnya Maka dianjurkan Untuk Banyak Doa Dan zikir Diantara Keterangannya Inilah Dirawatkan oleh Ahmad Muslim Dan Ashabus Sunan Dari Ummu Salama Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Jika kamu Menjemuk Orang yang sakit Atau Melawat Yang meninggal Tidaklah Kamu mengucapkan Kata-kata yang Baik Karena Para malaikat Akan turut Mengaminkan Apa yang Kamu ucapkan Jadi Kalau kita Mendoakan Pada orang yang Sakit Atau Mendoakan Orang yang Meninggal dunia Itu Maka Kata hadis ini Bahwa malaikat Pun juga Turut Mengaminkan Doa Yang kita Sampaikan Cerita Ummu Salamah Selanjutnya Maka Tadkala Abu Salamah Meninggal Saya datang Menemui Rasulullah Sallam Dan mengatakan Wahai Rasulullah Ummu Salamah Telah Meninggal dunia Maka Sabda Rasul Ucapkanlah Olehmu Ya Allah Berikanlah Keampunan Bagiku Dan baginya Dan Iringilah Kepergiannya Dariku Dengan Hal yang Baik Ulas Ummu Salamah Maka Allah Mengganti Kehilangannya Dengan orang Yang lebih Baik Daripadanya Lalu Hadis yang kedua Yang direwayatkan Oleh Muslim Juga Juga Terima Diterima dari Ummu Salamah Rasulullah Sallam Datang Melawat Abu Salamah Didapatnya Maka Didapatinya Matanya Terbuka Maka Ditutupkannya Kemudian Sebenarnya Jika nyawa Seseorang Dicabut Maka Diikuti Oleh Pandangannya Tiba-tiba Kedengaran Suara ribut Di antara Keluarga Maka Nabi Bersabda Pula Janganlah Kamu Mengucapkan Terhadap Dirimu Kecuali Yang Baik Karena Malaikat Malaikat Akan Turut Mengaminkan Apa Yang Kamu Ucapkan Itu Ini Memperkuat Hadis yang Pertama Tadi Lalu Doanya Ya Allah Berilah Keampunan Bagi Abu Salamah Dan Tinggikanlah Derajatnya Di lingkungan Orang-orang Yang Beroleh Petunjuk Dan Angkatlah Penggantinya Di kalangan Anak Cucunya Yang Tinggal Serta Berilah Keampunan Bagi Kami Dan Baginya Wahai Tuhan Rabbul Alamin Dan Berilah Kelapangan Baginya Dalam Kuburnya Dan Terangilah Ia Dengan Cahaya Ini Doa Bahasa Arabnya Adalah Allahumma Firli Abi Salamah Jadi Sebut Namanya Karena Kebetulan Kasusnya Ini Kasus Abi Salamah Maka Disebut Nama Abi Salamah Allahumma Firli Siapa Sebut Namanya Ada yang menarik Di sini Di awal Tadi Ada kalimat Jika Nyawa Seorang Dicabut Maka Diikuti Oleh Pandangannya Dan Sepertinya Orang Yang Nyawa Jadi Cabut Itu Dia Melihat Yang Bersangkutan Itu Melihat Nyawanya Dicabut Karena Sebagian Sebagian Orang Yang Nengal Lumian Matanya Terbelalat Mengiringi Kepergian Ruhnya Kepergian Nyawanya Nah Itu Sebabnya Kemarin Sudah Kita Sampaikan Diantaranya Adalah Jika Mendapati Si Mait Itu Matanya Terbuka Maka Tutupkan Matanya Tutupkan Matanya Lalu Hal-hal Apa Saja Yang Disunahkan Dikala Dekatnya Ajal Seseorang Disunahkan Di Waktu Dekatnya Ajal Seseorang Memperhatikan Hal-hal Berikut Yang Pertama Talkin Jadi Dianjurkan Disunahkan Untuk Mentalkinkan Orang Yang Menjelang Kematian Yaitu Dengan Kalimat La Ilaha Illawah Jadi Pada Dasarnya Bahwa Talkin Itu Adalah Untuk Orang Yang Menjelang Meninggal Meninggal Istilahnya Lak'inu Mautakum Bukan Kejanazah Bukan Kemayat Bukan Lak'inu Janazakum Bukan Lailaha Diharapkan Diharapkan Bisa Mengikuti Ucapan Itu Diharapkan Dia Mengikuti Ucapan Itu Dan Ketika Akhir Hayatnya Dengan Mengucapkan Kalimat Lailaha Dalam Dalam Subah Diharapkan Dakhul Jannah Man Akhiru Kalami La Ilaha Illawah Dakhul Jannah Barang Siapa Yang Akhir Kalimat Menjelang Kematian Dengan Mengucap Kalimat La Ilaha Illawah Dakhul Jannah Dia Pasti Masuk Surga Ustaznya Ini Menggunakan Menggunakan Bentuk Fi'il Madi Dakhul Padahal Kan Belum Sesuatu Yang Belum Terjadi Tapi Menggunakan Kalimat Menggunakan Kata Fi'il Madi Menunjukkan Masa Yang Lalu Masa Yang Lalu Itu Kata Ahli Bahasa Itu Menunjukkan Kepastian Muli Dengan Kepastian Jadi Kalau Kita Terjemahkan Berdasarkan Bentuk Kalimatnya Man Kola La Ilaha Illawah Dakhul Jannah Bara Siapa Yang Mengucapkan La Ilaha Illawah Dakhul Jannah Dia Telah Masuk Surga Tapi Kan Belum Surganya Gitu Nah Kata Alibasa Itu Maksudnya Adalah Pasti Menyebutkan Sudah Pada Sesuatu Yang Belum Terjadi Itu Menunjukkan Kepastian Berarti Pasti Masuk Surga Enteng Ya Enggak Juga Sekarang Enteng Itu Ketika Sehat Begini Mesti Enteng Menyebut La Ilaha Tapi Menjelang Kematian Itu Bukan Perkara Enteng Perkara Yang Berat Dan Tidak Jadi Jaminan Kita Bahwa Pada Saat Hidup Biasa Zikir La Ilaha Illawah Kemudian Di Akhir Hayat Bisa Mujak La Ilaha Illawah Jadi Seperti Seperti Pertanyaan Malaikat Di Dalam Kubur Tari Sebocor Kita Sudah Bisa Menjawab Man Rabbuka Allahu Rabbi Waman Nabi Siapa Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad Nabiku Wama Imam Muka Dan Apa Imam Al-Quran Imami Wama Qiblat Tuka Dan Apa Qiblat Mu Al-Kabah Qiblati Gampang Bisa Ngejawab Banyalah Bisa Dihapalkan Pertanyaan Udah Lama Bocor Itu Yang Mau Tanya Malaikat Tapi Nanti Ketika Sudah Masuk Kubur Belum Tentu Bisa Menjawab Bentes Pada Saat Kita Masih Hidup Dan Sehat Nah Itu Sebabnya Yang Menentukan Kemudahan Orang Untuk Mengucapkan Kalimat Kalimat Toibah Termasuk Di Dalamnya La Ilaha Ilallah Yang Paling Bagus Di Akhir Kehidupan Orang Itu Adalah Memang Pada Saat Kita Sehat Pada Saat Kita Hidup Bukan Hanya Sekadar Latihan Menghafal La Ilaha Ilallah Tetapi Amal Perbaiki Amal Kita Perbaiki Diri Kita Perbaiki Jiwa Kita Itu Nanti Yang Akan Memberikan Kemudahan Untuk Mengucapkan Kalimat Kalimat Toibah Di Akhir Kehidupan Kita Dan Itu Pula Yang Nanti Akan Memudahkan Kita Nanti Untuk Menjawab Pertanyaan Malaikat Menter Nafir Di Dalam Kubur Nanti Yang Kudu Nafalkan Kudu Nafalkan 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 Itu Akan Bisa Jawab Dengan Sendirinya Kalau Amal Kita Memungkinkan Kita Untuk Bisa Menjawab Nah Amal Itu Nanti Sekali Yang Akan Menentukan Nasib Orang Termasuk Juga Rupa Orang Nanti Nasib Orang Nanti Baik Pada Saat Dikubur Menjelang Kematian Dikubur Dibangkitkan Kembali Itu Nanti Yang Menentukan Itu Adalah Amal Dan Termasuk Juga Rupa Orang Itu Dikentukan Oleh Amal Apakah Nanti Mukanya Itu Bercahaya Atau Kemudian Mukanya Hitam Legam Putih Dan Hitam Pada Saat Di Dunia Itu Tidak Menentukan Warna Muka Kita Nanti Saya Hitam Pada Saat Di Dunia Ya Berharap Nanti Bisa Putih Atau Kalau Menyebut Saya Putih Dibandingkan Dengan Orang Afrika Belum Tutuh Nanti Kemudian Juga Dibangkirkan Muka Yang Putih Yang Menentukan Itu Adalah Amal Lalu Yang Kedua Yang Disunahkan Adalah Menghadapkannya Karak Tiblat Dalam Keadaan Berbaring Pada Sisi Badan Yang Kanan Berdasarkan Hadis Yang Dirwayakan Oleh Baik Dari Abu Kocada Bahwa Terkala Nabi Sallam Tiba Di Madinah Yang Menanyakan Baro Bin Mak Rur Ujar Mereka Ia Sudah Wafat Dan Mewasiatkan Sepertiga Harganya Buat Anda Juga Agar Ia Dihadapkan Karak Tiblat Sewaktu Hendak Meninggal Maka Sabda Nabi Sallam Tepat Menurut Ajaran Agama Islam Mengenai Hartanya Yang Sepertiga Itu Telah Saya Kembalikan Kepada Anaknya Kemudian Nabi Berlalu Dan Menyembah Yangkannya Seraya Katanya Ya Allah Apunilah Dia Kasihanilah Dia Dan Masukkan Dia Kedalam Surgamu Dan Memang Telah Engkau Lakukan Lalu Berkata Hakim Mengenai Soal Menghadap Penyakara Kiblat Ini Setahu Saya Tidak Ada Keterangan Lain Jadi Yang Sunnah Yang Kedua Selain Mental Kintan Adalah Ketika Menjemuk Orang Yang Meninggal Dunia Adalah Menghadapkan Memiringkan Badannya Ke Arah Kiblat Jadi Miring Ke Sebelah Kanan Sebelah Kanan Kepala Sebelah Sana Dimiringkan Sebelah Kanan Kepala Di Arah Utara Kepala Gara Utara Yang Kedua Yang Ketiga Membacakan Surat Yasin Berdasarkan Hadis yang Dirwayat Oleh Ahmad Abu Dawud Nasai Juga Oleh Hakim Dan Ibnu Hibban Yang Menyatakannya Sah Dari Mak Il Dini Yasin Yasin Kulu Bulkuran Layak Rauh Layak Rauh Rauh Julun Yurid 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 Yasin Adalah Jantung Al-Quran Dan Tidak Seorang Pun Yang Membacanya Dan Memaharapkan Keriduan Allah Dan Fahla Dari Akhirat Kecuali Ia Akan Diampun Dan Bacakan Ia Kepada Maut Jani Orang Hidak Meninggal Dunia Di Antaramu Yang Kedua Jadi Yang Pertama Tari Talqin Itu Harusnya Dibacakan Pada Orang Yang Menjelang Meninggal Dunia Yang Kedua Disini Yasin Itu Sebaiknya Dibacakan Pada Saat Dia Menjelang Meninggal Berdasarkan Berdasarkan Habis Ini Selain Mengajari Mengajarkan Kalimat La'ilah In Allah Dalam Betul Talqin Tadi Yang Kedua Membacakan Surah Yasin Kita Sudah Biasa Ya Kita Sudah Biasa Jadi Diantara Keluarga Ada Keluarganya Yang Salah Seorang Keluarganya Yang Menjelang Meninggal Yang Sakit Sudah Parah Sudah Kecil Kemungkinan Diharapan Biasa Ada Di antar Keluarga Yang Membacakan Surah Yasin Mestinya Begitu Berdasarkan Hadis Menjelang Kematian Bukan Pada Setelah Mati Yang Keempat Menutupkan Kedua Matanya Bila Telah Meninggal Tadi Kedua Berdasarkan Hadis Ngerwaitkan Oleh Muslim Bahwa Nabi S.A.W. Datang Melawat Abu Salmah Abu Salamah Didapati Matanya Terbuka Maka Ditutupkannya Lalu Katanya Jika Nyawa Seorang Dicabut Akan Diikuti Oleh Pandangannya Ditutupkan Matanya Kalau Kemudian Matanya Masih Terbuka Tapi Rata-rata Memang Matanya Terbuka Jadi Kalau Yang Film Film Barat Meninggal Dunia Matanya Forum Mungkin Versi Mereka Versi Mereka Yang Kelima Menyelimutinya Agar Tidak Terbuka Dan Supaya Rupanya Yang Berubah Tertutup Dari Pandangan Jadi Ditutup Dengan Selimut Agar Perubahan Muka Apada Si Mayat Itu Tidak Kelihatan Oleh Orang Lain Kecuali Bagi Memang Berkepentingan Keluarganya Tapi Tidak Boleh Secara Terbuka Ditutup Berdasarkan Hadis Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Ketika Beliau Wafat Biasanya Ditutupi Dengan Selimut Yaman Jadi Ditutupi Dengan Selimut Istilahnya Disini Selimut Kalau Kita Biasanya Dengan Kain Tidak Mesti Selimut Artinya Ditutupi Agar Mukanya Tidak Terlihat Oleh Umum Yang Kenam Segera Menyelenggarakan Pemakamannya Bila telah Diakini Kematiannya Jadi Kalau sudah Bisa Dipastikan Kematiannya Sebaiknya Memang Di Percepat Di Percepat Untuk Pemakamannya Kalau Kalau Kemudian Ada Wasya Tertentu Yang Belum Tertunaikan Saya Jangan Dulu Dikuburkan Kalau Seturuh Perluarga Saya Belum Kumpul Atau Anak Saya Belum Kumpul Kebetulan Ada Yang Masih Agak Jauh Hanya Memang Sinahnya Memang Disegerakan Sinahnya Disegerakan Lalu Siapa Yang Lebih Berhak Untuk Mengurus Janazah Yang Lebih Berhak Itu Mengurus Janazah Adalah Keluarganya Keluarganya Memandikannya Terutama Untuk Memandikannya Kemudian Menyolatkannya Menguburkannya Terutama Memandikannya Yang Lebih Utama Itu Memandikan Janazah Itu Adalah Keluarganya Keluarganya Kalau Yang Meninggal Suami Maka Istri Atau Kemudian Yang Meninggal Istri Itu Adalah Suami Berhak Atau Kemudian Turun Ke Anak Jadi Selama Memang Memungkinkan Bisa Dari Pihak Keluarga Sebaiknya Tidak Menyuruh Orang Lain Jangan Menyuruh Orang Lain Meskipun Ada Petugas Dari TKM Tapi Dia Bukan Keluarganya Nah Kecuali Kalau Kemudian Pihak Keluarganya Itu Menyerahkan Kepada Petugas Atau Orang Lain Yang Dipercaya Umpama Tidak Sanggup Umpama Atau Tidak Bisa Berlut Tapi Yang Lebih Berhak Pertama Adalah Keluarganya Kemudian Yang Ketujuh Membayar Hutangnya Berdasarkan Hadis Yang Dari Abu Hurairah Oleh Ahmad Dan Ibnu Majah Ibnu Majah Juga Oleh Turmuzi Yang Menyatakan Sebagai Hadis Hasan Bawa Nabi S.A.W. Bersabda Naksul Mu'mini Mu'allafatun Bidayih Hatayub Do'anhu Nyawa Seseorang Mu'min Itu Tergantung Kepada Utangnya Sampai Dibayar Lebih Dulu Maksudnya Urusannya Terhalang Tak Dapat Diputuskan Berbahagia Dan Celaka Atau Terhalang Buat Masuk Sudah Kalau Dia Masih Meninggalkan Utang Dan Tidak Ada Dari Pihak Keluarga Yang Mau Menanggung Hutangnya Itu Sebabnya Ketika Mau Menyolatkan Biasanya Rasul Kalau Menyolatkan Janazah Itu Nanya Dulu Apakah Sipulan Ini Punya Hutang Kalau Kemudian Punya Hutang Lalu Rasul Bertanya Lagi Siapa Yang Mau Menanggung Hutang Sipulan Apa Adakah Keluarga Diantara Keluarganya Yang Mau Menanggung Hutang Hutang Sipulan Dalam Kondisi Itu Mau Tidak Mau Siap Keluarganya Warisya Menanggung Sebab Kalau Tidak Rasul Tidak Mau Menyolatkan Rasul Tidak Menyolatkan Kalau 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 Belum Ada Keluarganya Yang Tidak Menanggung Hutang Kalau Di antara Keluarga Yang Tidak Sanggup Kena Sama Tidak Mampu Biasanya Dilemparkan Kepada Yang Lain Siapa Di antara Para Sahabat Di antara Kalian Yang Mau Menanggung Hutang Sipulan Jadi Berat Sebetulnya Urusan Hutang Itu Kalau Kemudian Tidak Terbayar Sampai Meninggal Dunia Bahkan Di kampung Kampung Dulu Disebutkan Bahwa Katanya Ruhnya Itu Gentayangan Di atas Tidak Bisa Sampai Ketuhan Kadanya Gatuh Ketalangan Dari Mana Bisa Jadi Ya Bisa Tidak Lalu Yang Berikutnya Sudah Jadi Tujuh Jadi Sunnah Yang Dilakukan Oleh Pelayat Atau Keluarganya Terhadap Orang Yang Menjelang Kematian Nah Ini Sudah Biasa Kita Lakukan Kalau Mendengar Orang Yang Berita Orang Yang Meninggal Dunia Ucapan Yang Yang Diutamakan Ucapan Yang Paling Baik Adalah Mengucapkan Apa Sesungguhnya Kita 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 Dari Allah Maknanya Sungguhnya Kita Ini Dari Allah Dan Sungguhnya Kita Akan Kembali Kepadanya Ya Allah Dampingilah Aku Dalam Kemalanganku Allah Ma'ajirni Fi Musibati Dan Berilah Ganti Yang Lebih Baik Daripadanya Wa Akhlifli Khairan Minha Jadi Kalau Kita Kena Musibah Kena Musibah Apapun Termasuk Juga Adalah Yang Paling Pokok Adalah Kematian Yang Harus Diucapkan Adalah Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Rojumun Lalu Diikuti Dengan Doa Allah Ma'ajirni Fi Musibati Wa Akhlifli Khairan Doanya Ini Tidak Hanya Sekadar Kematian Dengan Orang Sakit Dengan Apa Kita Kena Musibah Bahkan Lampu Mati Juga Inna Ilahi Listrik Mati Inna Ilahi Oke Sementara Itu Selebihnya Kita Diskusi Kita Dialog Kalau ada Yang Perlu Ditanyakan Sampai Oke Silahkan Oh Sepulah Enggak Enggak Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang pertama Saya Tanyakan Itu Berkaitan Dengan Masalah Tautin Berkaitan Perlaku Yang Dijelang Kemudian Ada Yang Dinyatakan Di Tantang Bisa Tantang 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 Makanya setelah mempunyai penyertian dan membalikasi kita semua itu akhirnya menggunakan Allah Tuhan. Saya tanyakan apakah Allah Tuhan itu? Itu kesempatan Allah Tuhan. Yang kedua, tadi kaitan dengan masalah tersederah menguburkan. Dalam hal tersederah itu akan ada kebiasaan. Tersederah itu walaupun di malam hari itu adalah kematiannya, pada malam pula. Tersederah itu walaupun di malam pula. Tersederah itu akan ada kematiannya. 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 Orang yang menjelang mati itu, baru sampai la ilah. Dicebut belum sampai ilallah. Sementara makna la ilah itu adalah tidak ada Tuhan. La ilah, tidak ada Tuhan. Atei seperti matinya. Sepengetahuan saya sebetulnya tidak ada keterangan dari hadis. Tidak ada keterangan dari buku. Itu mungkin hanya penafsiran. Hanya penafsiran. Kewajiban atau sunahnya bagi yang menjenguk itu, yang mentalkinkan itu harus membaca kalimat itu secara sempurna. Bahwa persoalan si Mahid yang sakit itu sempurna atau tidak sempurna itu soal lain. Tetapi yang membacakannya harus dibacakan dengan sempurna. Tidak boleh hanya Allah-Allah. Tetap dibacakan la ilaha illallah. Bahwa persoalan yang sakit jadi mau mengikuti dengan sempurna atau tidak itu bukan renah kita. Itu bukan renah kita. Apa mungkin ketika Allah ilah cabut? Bisa jadi. Bisa jadi. Sebab yang menghendaki segala sesuatunya pada saat itu yang ngatur Allah. Bukan kita. Bisa jadi mungkin itu sebagai cerminan dari orang yang bersangkutan. Bisa jadi. Namun cantamat. Lalu kemudian kena sangsi, kena ketamat. Bisa jadi. Tetapi kewajiban kita adalah tetap membaca kalimat itu secara sempurna. Saya berpendapat begitu. Ini kan soal kita yang hidup sebetulnya. Soal kita yang sehat. Tugas kita yang sehat terhadap orang yang sakit menjelang kematian. itu mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu. Dengan sempurna. Tidak hanya Allah. Tidak ada dalam hadisnya. Tidak ada dalam hadisnya. Tidak ada dalam hadisnya. Menjelahkan. Tetapi berdasarkan ini. Hadis ini. Dengan kalimat yang utuh. kemudian yang kedua. Soal menyegerakan. Memang soal menyegerakan itu relatif. Tapi disini disebutkan menyegerakan itu adalah jangan sampai keburu terjadi perubahan menjadi membusuk. terjadi perubahan pada janazah. Biasanya kalau sudah sehari semalam. Itu kan sudah ada terjadi perubahan pada janazah itu dari sisi warna dan bau. Terutama bau. Sebetulnya hikmahnya begini. Yang pertama agar urusan yang setelah meninggal dunia itu segera. Kemudian yang kedua juga bagi keluarga juga segera selesai. Artinya ketika itu belum selesai dikuburkan maka tugas dan kewajiban yang hidup masih tergantung. Masih tetap. Jadi menyegerakan itu untuk dua kepentingan sebetulnya. Kepentingan semayak dan kepentingan kita yang masih hidup. Nah tapi lagi-lagi memang tidak disebutkan disini waktunya yang disebut itu menyegerakan itu. Segeranya satu jam setelah kematian, dua jam atau tiga jam tidak disebutkan. Tetapi tadi disebutkannya adalah khawatir kalau di lama-lama nanti terjadi perubahan pada jenazah pada mayak tadi itu. Nah ini mungkin berlaku juga persoalan kelayakan. kelayakan. Sudah layak belum untuk dikuburkan umpama. Atau lagi-lagi tadi umpama kalau kemudian ada wasian umpama dari keluarganya atau dari bersangkutan. Saya juga dulu dikuburkan umpama. Kecuali kalau keluarga atau anak-anak saya umpama sudah pada hadir semua umpama. Ya tapi kalau juga terlalu lama berhari-hari juga enggak. Sebab begini. Rasul itu kalau tidak salah tiga hari ya. Tadi ya. Dari meninggalnya Rasul itu enggak langsung pada hari itu dikuburkan ya. Tetapi hari ketiganya. Sudah tiga hari. Itu menyegerahkan enggak? Ya berarti kan sudah agak sedikit melambat. Tetapi persoalannya adalah persoalan. Ada hal lain yang juga harus segera harus diselesaikan dulu sebelum ini dikuburkan gitu. Ada hal yang penting juga harus diselesaikan sebelum ini dikuburkan. Mungkin itu kemudian menjadi relatif perhitung pada situasi dan kondisi. Tapi selama itu memungkinkan untuk disegerahkan. Dan kalau sudah selesai semua urusan maka memang harus segera diselesaikan. Jadi tidak seperti tradisi pada agama yang lain memang di lama-lama. Itu mah sengaja karena tradisi. Itu kan. Seminggu. Umpama di balsem. Umpama di semayam. Nah Islam itu sebaliknya. Dan kalau sekali lagi agak ditunda bukan karena tradisi. Gitu. Tapi karena ada situasi yang belum memungkinkan Umpama untuk disegerahkan pada saat itu. Oke enggak cukup ya. Umpama saya tidak. Ya silahkan. sejati-sejati sebuah program yang memungkinkan ulas untuk program ranjuran estas latar tersebut. Ya itu persoalan yang kedua Yang kemudian juga menjadi Perbincangan juga Memang pada dasarnya sebut dengan Husinul Khotimah itu adalah sebelum dia mati Menjelang dia kematian Setelah mati gak ada lagi istilah Husinul Khotimah sebetulnya Artinya tidak ada lagi doa untuk Husinul Khotimah sebab Husinul Khotimah itu menjelang kematian Hanya istilah aja ya Berharap mudah-mudahan Bahwa dia berakhirnya Itu dengan Husinul Khotimah Berharap pada sesuatu yang sudah terjadi Jangan amun lah Daripada Kelimpan yang aneh-aneh Meski sekali lagi gak ada sebetulnya Pada dasarnya gak ada Gak ada istilah itu gak ada Doa Yang sudah meninggal bukan lagi didoakan Husinul Khotimah Yang sudah meninggal itu adalah Didoakan Allahumma firlahu Warhamhu Wa'afihi wa'atuanhu Didoakan agar Kesalahan dan dosanya diampuni Dirahmatilah Allah dan seterusnya Itu yang paling bagus Dan itu yang diajarkan Selain Inna lillahi wa'ina ilayu Dan juga membacakan doa Dan itu juga doa yang dibacakan pada Saat sholat janazah Allahumma firlahu Warhamhu wa'afihi wa'afuanhu Akrim nuzulahu dan seterusnya Baik Bapak-bapak hajirin Alhamdulillah Itu yang bisa kita Bicarakan Pada pertemuan Malam hari ini Dan mudah-mudahan Menjadi menambah Kebaikan Menambahimu dan kebaikan Dalam kehidupan kita Sampai akhir hayat kita Allahumma Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh